Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran paling menyenangkan dunia ya, pelajaran kimia. Beberapa waktu lalu, ketika vaksin, beberapa sudah ketemu dengan Pak Faiz. Alhamdulillah Pak Faiz, lihat kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Oke, silahkan kita lanjutkan kebiasaan baik yang sudah ada, yaitu memulai pembelajaran kimia dengan berdoa terlebih dahulu. Salah satu memimpin. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Makasih Mbak Anastasia yang sudah memimpin untuk berdoa. Oke, kemarin beberapa waktu yang lalu Pak Faiz sampaikan tugas ya di GC. Terpantau masih ada dua yang belum mengumpulkan, silahkan untuk segera dikumpulkan. Tenggat waktunya masih sampai nanti jam 11 malam. Mohon maaf, minggu lalu Pak Faiz tidak bisa belajar bersama menggunakan Zoom, sehingga kita belajar mandiri lewat GC. Karena waktu itu Pak Faiz ada rapat dari YPI. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain juga untuk gabung, kita saksikan video berikut ini. Ada kaitannya dengan yang akan kita pelajari, yaitu tentang kesetimbangan. Sudah kelihatan belum videonya? Belum, Pak. Iya, karena memang belum Pak Faiz share. Kalau sekarang? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini soundnya Pak Faiz share dulu. Oke. Suara sudah masuk? Selamat menyaksikan nanti catat sesuatu yang berguna bagi kalian. And what would you say is the most important discovery made in the past few centuries? Is it the computer? The car? Electricity? Or maybe the discovery of the atom? I would argue that it is this chemical reaction. A nitrogen gas molecule plus three hydrogen gas molecules gets you two ammonia gas molecules. This is the Haber process apakah selamat mengambangkan kriterium akan mengambangkan kubuaran untuk mengambang kubuaran terhadap dan mengambangkan kubuaran yang lebih dari luar. Itu saja dari Ini yang menjaga, tanpa penelap ini akan mendapatkan penyakit percuma untuk lebih banyak milyon 4,000,000,000 orang. Kita tinggal di nowas dengan seperti hanya 7,000,000,000 orang. Jadi, terima kasih telah menambahkan kriterium terakhir, bahkan lebih banyak orang yang tidak hanya akan menjadi penyakit. Menurut saya, keputusan, in the form of nitrate is an essential nutrient for plants to survive. As crops grow, they consume the nitrogen, removing it from the soil. The nitrogen can be replenished through long natural fertilization processes, like decaying animals, but humans want to grow food much faster than that. Now, here's the frustrating part. 78% of the air is composed of nitrogen, but crops can't just take nitrogen from the air because it contains very strong triple bonds, which crops cannot break. What Haber did, basically, was figure out a way to take this nitrogen in the air and put it into the ground. In 1908, the German chemist Fritz Haber developed a chemical method for utilizing the vast supply of nitrogen in the air. Haber found a method which took the nitrogen in the air and bonded it to hydrogen to form ammonia. Ammonia can then be injected into the soil, where it is quickly converted into nitrate. But if Haber's process was going to be used to feed the world, he would need to find a way to create a lot of this ammonia quickly and easily. In order to understand how Haber accomplished this feat, we need to know something about chemical equilibrium. Chemical equilibrium can be achieved when you have a reaction in a closed container. For example, let's say you put hydrogen and nitrogen into a closed container and allow them to react. In the beginning of the experiment, we have a lot of nitrogen and hydrogen, so the formation of ammonia proceeds at a high speed. But as the hydrogen and nitrogen react and get used up, the reaction slows down because there is less nitrogen and hydrogen in the container. Eventually, the ammonia molecules reach a point where they start to decompose back into the nitrogen and hydrogen. After a while, the two reactions, creating and breaking down ammonia, will reach the same speed. When these speeds are equal, we say the reaction has reached equilibrium. This might sound good, but it's not when what you want is to just create a ton of ammonia. Haber doesn't want the ammonia to break down at all, but if you simply leave the reaction in a closed container, that's what will happen. Here's where Henri Le Chatelier, a French chemist, can help. What he found was that if you take a system in equilibrium and you add something to it, like, say, nitrogen, the system will work to get back to equilibrium again. Le Chatelier also found that if you increase the amount of pressure on a system, the system tries to work to return to the pressure it had. It's like being in a crowded room. The more molecules there are, the more pressure there is. If we look back at our equation, we see that on the left-hand side, there are four molecules on the left and just two on the right. So if we want the room to be less crowded and therefore have less pressure, the system will start combining nitrogen and hydrogen to make the more compact ammonia molecules. Haber realized that in order to make large amounts of ammonia, he would have to create a machine that would continually add nitrogen and hydrogen, while also increasing the pressure on the equilibrium system, which is exactly what he did. Today, ammonia is one of the most produced chemical compounds in the world. Roughly 131 million metric tons are produced a year, which is about 290 billion pounds of ammonia. That's about the mass of 30 million African elephants weighing roughly 10,000 pounds each. Eighty percent of this ammonia is used in fertilizer production, while the rest is used in industrial and household cleaners and to produce other nitrogen compounds, such as nitric acid. Recent studies have found that half of the nitrogen from these fertilizers is not assimilated by plants. Consequently, the nitrogen is found as a volatile chemical compound in the Earth's water supplies and atmosphere, severely damaging our environment. Of course, Haber did not foresee this problem when he introduced his invention. Following his pioneering vision, scientists today are looking for a new Haber process of the 21st century, which will reach the same level of aid without the dangerous consequences. Okay, sekarang waktunya Pak Faiz mau minta pendapat kalian tentang apa yang bisa kalian simpulkan dari video yang tadi kita lihat. Silahkan, Pak Faiz tidak akan menunjuk. Bisa juga ceritakan tentang poin-poin penting yang kalau sempat tadi dicatat dari video tadi apa, silahkan dikemukakan. Menurut saya... Ya, silahkan. Kalau... Kalau... ... ... ... ... ... ... Oke, boleh Mbak Maulidina, bagus. Satu lagi, yang mau melengkapi pendapat dari Mbak Maulidina terkait video tadi, silahkan. Saya, Pak. Oke, silahkan. Tadi di videonya itu... Mbak Satrina, oke. ... 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 Kita lanjutkan materi atau sebelumnya ada pertanyaan dulu dari kalian? Silahkan. Belum ada pertanyaan. Untuk pertanyaan ke kalian masih Pak Faiz pending karena tadi sudah tanya Pak Faiz pendapat kalian. Kita lanjut ke dua minggu yang lalu kita sudah menghitung KC. Oke, sekarang kita mau ketetapan kesetimbangan tekanan atau KP. Apakah PPT Pak Faiz sudah kelihatan, teman-teman? Sudah. Sudah ya. Oke, ketetapan kesetimbangan tekanan atau KP. Berdasarkan tekanan parsial hanya berlaku untuk gas. Kalau KC kemarin untuk apa dan apa fasenya? Ada yang masih ingat? Akuas dan gas. Betul, akuas dan gas. Nah, kalau yang sekarang KP hanya yang gas saja. Misal, Pak Faiz punya reaksi ini. Dua sulfur dioksida berbentuk gas, bereaksi dengan oksigen berbentuk gas, setimbang menjadi dua sulfur dioksida berbentuk gas. Maka rumus KP-nya adalah PSO3 produk, dipangkatkan koefisiennya, dibagi PSO2, dipangkatkan koefisiennya, kali PO2. Atau KP adalah tekanan parsial produk, dipangkatkan koefisiennya, dibagi tekanan parsial reaktan, dipangkatkan koefisiennya. Sebenarnya sama, mirip. Cuma yang berbeda adalah nyari P. Sorry. Untuk nyari P, Pak Faiz coba tuliskan. Misalkan, ini kan biasanya kalau reaksi itu ada mula-mula reaksi setimbang. Kemarin kita sudah belajar mula-mula reaksi setimbang. Misalkan di sini, ini contoh saja. Sini 6 mol. Sini 6 bagi 2, berarti sini 3 mol. Sini juga 6 mol. Kemudian ada P total. Di soal pasti diketahui P totalnya. P totalnya misalkan 6 tambah 6, 12 tambah 3, 15. Maka untuk mencari PSO3, itu sama dengan molnya SO3 saat setimbang, dibagi mol total saat setimbang. Berarti mol SO3 kan 6. Kali, sorry, ini masih kurang. Kali P total. Berarti 6 per, ini 6 tambah 3 tambah 6. Kok 15? Betul ya, 15 ya. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 6, 15 ya. Kali 15. Berarti PSO3-nya adalah 6. Gitu ya. Kemudian yang PSO2 dicari dengan yang sama, PO2 juga dicari dengan yang sama. Baru kemudian dimasukkan ke rumus KP. KP, P produk, dipangkatkan koefisiennya, dibagi P reaktan, dipangkatkan koefisiennya. Gitu. Apakah ada pertanyaan dari slide yang ini, teman-teman? Belum ada pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan, berarti Pak Faiz yang tanya dong ke kalian. Pak Faiz mau tanya, silakan nanti siapapun yang menjawab. Coba, kalau dari contoh yang sama ini, PSO2 berapa? PO2-nya berapa? Tekanan parsial SO2 berapa? Kemudian tekanan parsial untuk oksigen juga berapa? Silakan, siapa yang mau jawab. Oke. Saya, Pak. Silakan. PSO2-nya 6. Iya. PO2-nya 3. Oke. Sama kan ya? Gampang ya nyari ini ya? Iya. Teman-teman semuanya bisa? Oke. Kalau masih ada yang bingung, nanti tanya ke Mbak Anisha. Bisa Pak Faiz lanjutkan? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Kalau bisa, berarti tadi kalian sudah lihat slide setelahnya, yaitu soal. Oke. Ini kok belum bisa gerak ini ke slide berikutnya. Nah, ini. Seperti contoh di video tadi. Contoh soalnya, sebanyak 6 mol NH3 dipanaskan sampai terurai menjadi N2 dan H2. Pada saat kestimbangan tercapai, tersisa 2 mol NH3. Jika tekanan total campuran gas adalah 10 atmosfer, tentukanlah KP. Langkah pertama, berarti nanti tulis reaksi. Reaksinya mirip dengan yang ada di video tadi, cuma dibalik. Kalau tadi NH3 di kanan, kalau sekarang NH3-nya yang di kiri. Setelah tulis reaksinya, kemudian setarakan. Setelah disetarakan, masukkan data mol ke dalam mula-mula reaksi setimbang. Setelah itu, yang keempat, cari masing-masing tekanan parsial. Kemudian yang kelima, setelah ketemu P-nya, baru kemudian KP. Bisa dimengerti? Halo teman-teman, bisa dimengerti? Halo teman-teman? Bisa dimengerti langkah-langkahnya ini? Insya Allah, Pak. Oke, makasih Mbak Anisha sudah menjawab. Silahkan dicoba. Lima menit, insya Allah cukup. Kalau ada yang kurang jelas, seperti biasa ditanyakan. Ya, silahkan. Sebanyak 6 mol NH3 ditanyakan sampai terlurai. Berarti NH3 di kanan O2, kalau memang N2 di kanan H2. Oke, langsung itu, Mbak. NH3, kemudian menjadi, setimbang menjadi, NH3, setimbang menjadi, N2 plus H2. Kemudian, reaksi sudah. Dan langkah berikutnya adalah disetarakan. Gitu, Mbak Maulidina ya? Iya. Sama-sama, Pak. Oke, sama-sama. Yang lain, kalau ada pertanyaan, enggak usah malu-malu. Don't say-say cat. Langsung tanyakan ke Pak Faiz, boleh? Boleh? Boleh. Terima kasih. 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 Mbak Anastasia, sudah ketemu belum? Belum ketemu, Pak. Belum? Belum, Pak. Oke, Mbak Cesa? Ketemu 108. 108. Oke, ada lagi alternatif yang lain? Mbak Ajeng, sudah ketemu belum? Belum, Pak. Oke, Mbak Dinda? Oke, Mbak Dinda belum. Mbak Anastasia, sudah ketemu belum? Sama, Pak, 108. Oke. Sip, sudah ada dua jawaban dan sama. Tidak ada yang beda? Oke, kita cek. Ini persamaan reaksi setaranya kan N2. Ini Nnya 1, berarti sini mesti 2. Hanya 2 kali 3, 6. Sini 3 berarti. Sama? Sama. Oke. Kemudian, kita masukkan data MRS-nya ya. Kita tulis di sini, mula-mula reaksi setimbang. Oke, sebanyak 6 mol NH3, berarti mula-mulanya sini 6. Terurai menjadi N2 dan H2, saat setimbang tersisa 2 mol NH3. Oke, kiri panah itu kurang, kanan panah itu tambah. Mula-mula untuk produk mesti 0. Gini. 6 dikurang berapa biar jadi 2, teman-teman? 4. 4. Oke. Nah, waduh, enggak kelihatan ya pakai kuning ya. Pakai opo ya, masih kelihatan ya. Kirang walah. Oke. Sini 4. Ini kan sebagai patoan buat nyari yang lain. Kalau NH3 4, berarti N2-nya berapa, guys? 2. Oke. H2-nya berapa? 6. 6. Oke, 0 tambah 2? 2. 0 tambah 6? 6. 6. Oke. Terus sekarang kita nyari P masing-masing. P NH3. Berarti molnya NH3 berapa saat setimbang? 2. 2. Dibagi P total. Eh, mol total? 10. 10. Kali P total? 10. 10. Berarti 2 ya? Terus P siapa? N2. 2 per 10. Kali 10 juga kan ya? 2. P H2. 6 per 10. Kali 10. Gini ya? 6 ya? Betul? Betul. Betul. Nah, sekarang kita nyari KP. Pak Faiz tuliskan di atas ini. KP. Berarti kan P-nya N2 dipangkatkan 1. dikali P-nya H2, pangkatkan 3, dibagi P-nya NH3, dipangkatkan 2. Gitu kan ya? Berarti ini PN2 itu 2, dikali H2-nya itu 6 pangkat 3, dibagi PNH3-nya itu 2, tapi pangkatnya 2. Gitu kan ya? Berarti ini coret, ini coret. 6 pangkat 3 itu berarti 6 kali 6 kali 6, bagi 2. Berarti ini coret, ini tinggal 3. 6 kali 6, 36 kali 3. 36 kali 3, 6 kali 3, 18. 3 kali 3, 9 tambah 1, 108. Betul. Jawabannya 108. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab dengan benar. Gampang ya? Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Tidak ada pertanyaan? Bisa Pak Faiz lanjutkan? Bisa Pak. Oke. Ya, Pak Faiz lanjutkan, kalau tidak ada pertanyaan. Ini sedikit pengetahuan buat kita semuanya. Ternyata kalau kita digigit nyamuk itu nyamuk tidak cuma menghisap darah kita, tapi ternyata dia juga pipis ke kita. Tidak tahu benar atau tidak. Bisa dibuktikan, nanti kalau kalian dihinggapi nyamuk, lagi digigit, kalian lihat dia pipis atau tidak. Nanti laporan Pak Faiz kalau kalian bisa lihat. Berikutnya kita ke hubungan KC dengan KP. Ternyata KC dengan KP itu bagikan aku dan kamu. Punya hubungan serius. Nah, kalau aku dan kamu kan hubungannya serius. Kalau KC dengan KP hubungannya ini, rumus ini. KP sama dengan KC, kali dalam kurung R, kali T, pangkatkan delta N. R-nya itu sudah tetapan, teman-teman. Kalian ingat-ingat ya, 0,082. Kemudian T itu suhu. Suhu harus dalam keadaan Kelvin. Kalau suhunya masih Celsius, gimana merubah jadi Kelvin-nya? Ada yang tahu? Ditambah 273. Good, iya. Ditambah 273. Kemudian delta N, ingat ya, delta N ini bukan selisih mol-nya, bukan. Tapi ternyata jumlah koefisien kanan dikurangi jumlah koefisien kiri. Misalkan kita tadi punya persamaan... Tadi persamaannya apa, guys? 2NH3, ya. Betul? Setimbang menjadi N2 plus 3H2, kan ya? Iya. Oke. Berarti jumlah koefisien kanan, kanan itu yang ini, yang produk. Berapa jumlahnya? Ini kan kalau nggak ada tulisannya dianggap 1, nih. 1 tambah 3. 4, ya. Dikurangi. Koefisien kirinya 2, berarti 4 min 2 sama dengan 2. Delta N-nya kalau untuk reaksi di atas ini berarti min 2. Min 2. Maaf Pak Fais, koreksi. Bukan 2, tapi min 2. Bisa dimengerti? Bisa. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan, Mbak Anisha. 4 min 2. Oh, iya. Wah, Pak Fais ini mabuk, ini. 4 min 2 itu plus 2, kan ya? Oke, makasih koreksinya. Biasa, sengaja buat ngetes kalian. Kalian yang mabuk atau Pak Fais yang mabuk? Sip, makasih untuk koreksinya, Mbak Anisha. Oke, berikutnya. Oke, ini tak hapus dulu. Bisa Pak Fais lanjutkan ke berikutnya? Bisa? Halo? Bisa, Pak. Bisa, ya. Oke. Biasanya sih setelah... Rumus mesti soal. Nah, tenan, toh. 5 menit buat kalian untuk menghitung ini. Diketahui kestimbangan pada suhu 127 derajat Celcius. Ingat, dia masih Celcius. Nanti harus kalian ubah ke Kelvin. 2A setimbang menjadi B plus 2C. Punya KC 0,25. Silakan tentukanlah nilai KP. Pak Fais kasih waktu 5 menit. Pak Fais izin ke toilet dulu. punya mulai keputinda. Sampai jumpa. Peltook apaikin ke toilet. Swanim terse addict, w tahu. Diketahui di Peronur Innovation-Gercice. Kemahit. Terima kasih. 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 KP sama dengan KC kali RT pangkat delta N. Terima kasih. Kali pangkat 1. Pangkat 1 sama saja dengan 0,082 x 400. Pak Faiz percaya. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. K1. Maka KC-nya adalah KC-nya adalah K1. 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 bisa dimengerti. teman-teman. teman-teman. terima kasih. terima kasih. terima kasih. contoh soal. terima kasih. 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 sudah ketemu. sudah ketemu teman-teman? sudah Pak. oke mbak Sadrina ketemunya berapa? saya 2 pak. 2 oke. ada lagi yang sudah ketemu? mbak Rabi sudah ketemu belum? Belum Pak Oke Mbak Malia udah ketemu Belum Pak Belum Mbak Dila udah ketemu Belum Pak Belum Siapa ini yang belum Pak Faiz Tanya siapa Mbak Anastasia udah ketemu Belum Pak Ajeng udah ketemu Belum Pak Cesa udah ketemu Belum Pak Sania udah ketemu C2 Pak Oke sama ketemunya 2 kita cek Persamaannya kan ini Ternyata Tadinya SO3 nya kan produk Dia jadi reaktan kan Berarti kan dibalik Yang pertama itu dibalik Reaksinya Kalau dibalik kan berarti jadi KC nya 1 per K1 kan Berarti 1 per 1 per 4 Berarti jadi 4 Awalnya kan gitu Yang kedua Ternyata Koefisiennya Dibagi 2 kan ya Kalau dibagi 2 berarti KC nya jadi dipangkatin kan Pangkatin setengah 4 pangkat setengah Atau akar dari 4 Ketemunya 2 Gitu ya Oke teman-teman Apakah ada pertanyaan Cukup? Kalau cukup Pak Faiz juga cukupkan Sampai Di sini Kalau tidak ada pertanyaan Pak Faiz cukupkan sampai di sini Mohon maaf atas segala kesalahan Dan kekurangan Sebelumnya silahkan Salah satu memimpin Untuk menutup dengan doa Marilah kita tetap pertemuan Pada hari ini Dengan Alhamdulillah Ya makasih Mbak Anastasia Dan teman-teman yang lain Tetap semangat Jaga kesehatan kita masing-masing Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Sama-sama Mbak Jila dan teman-teman Terima kasih Pak Ya siap Sama-sama